Nah, rumor juga terdapat tentang program atau perhimpunan nasional. Ada contoh waktu itu juga di Lombok bahwa ada rumor keralawan kita hanya menjanjikan bantuan, tapi tidak memberikan bantuan. Itu juga terjadi, ada rumor-rumor seperti itu. Jadi rumor itu tidak hanya tentang apa yang terjadi di masyarakat, tapi juga bisa tentang program atau perhimpunan nasional. Atau mungkin seperti misalkan bantuan yang PNP tidak, ternyata tidak menyebar ke seluruh masyarakat, tapi hanya kegolongan tertentu. Itu juga bisa dibatalkan rumor. Atau tentang penyakit, nah penyakit juga. Seharusnya kalau cholera dapat menyebar lewat udara enggak? Enggak, setahun saya cholera itu tidak menyebar lewat udara ya, tapi dia nyambut kalau masalah. Nyebabnya seperti begini ya, semacam aku. Saya berupa, tapi bermodernakan penyakit juga banyak terjadi. Nah, kenapa kita perlu mengatasi rumor? Karena dapat mempengaruhi hubungan antara PNP dan masyarakat. Seperti itu ya, jadi kita harus mengatasi rumor itu karena kalau tidak nanti dia bisa seperti yang tadi, mempengaruhi perilaku sosial tadi. Kemudian, mempengaruhi perilaku dan keyakinan dari masyarakat bisa berubah, yang tadinya harusnya berperilaku sehat dari tidak, dan mempengaruhi keselamatan setelah kerelawan dan masyarakat. Jadi kalau rumornya ini tentang program atau program nasional, bayangkan ketika kita turun ke masyarakat, maka nanti itu akan mengancam PNP, selamatan kita. Nah, ini ada contoh nih, Ebola. Ada yang tahu Ebola apa? Ebola adalah penyakit akibat virus yang mematikan, dia menjualkan demam, dia akan mengembangkan pendaraan, sehingga membuat orang banyak yang meninggal di Afrika. Nah, ini adalah rumor yang salah informasi mengenai Ebola. Teman-teman baca, ada 6% mereka percaya terhadap pengobatan tradisional atau tabib untuk mengobati Ebola. Jadi mereka bukan pernah sakit, tapi mereka malah ke tabib ya. Lalu 19% mengatakan percaya terhadap dukun. Jadi mereka juga percaya terhadap dukun, bukan terhadap dokter. 29% mereka percaya Ebola ditularkan melalui gigitan nyamuk, karena dia ada seru kirus, jadi bukan dari nyamuk. 30% percaya Ebola ditularkan melalui udara, padahal tidak. Jadi dia virus udara kita. Dan 42% percaya ambil dengan air garam dan air panas dapat mencegah Ebola. Bayangkan teman-teman kalau ini rumor ini memang terjadi, dan memang terjadi ini di Afrika, sehingga saat itu membuat banyak sekali yang meninggal, yang tidak terkakani dengan baik secara geris. Akibat dari rumor ini. Jadi rumor ini ternyata mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Nah, dampak dari rumor dan kesalahan tadi adalah mereka kabur dari fasilitas kesehatan. Karena mereka takut dan akhirnya lari ke tabib dan bukur tadi. Mereka menyembunyikan juga orang sakit. Karena mereka takut di bawah ke rumah sakit tadi. Mereka tidak percaya. Nah, rumornya malpraktik oleh petugas kesehatan tadi ya. Jadi, rumornya adalah yang tengah. Dengan adanya rumor ini, maka mereka tabur, kemudian mereka menyembunyikan orang sakit, dan kematian di rumah meningkatkan potensi psikopenyebaran. Jadi, mereka tidak di bawah rumah sakit, tapi ditaruh di rumah, akhirnya menyebar penyakitnya, tidak diwabati, dan mereka juga menolak dibedak pokoknya karena takut. Nah, rumor mengalihkan perhatian dari bersaing dengan pesan. Jadi, dia mengalihkan perhatian dia yang harusnya berperilaku sehat, menjadi tidak sehat. Dengarkan rumor untuk mengetahui pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Makanya, teman-teman harus mendengarkan rumor ini. Karena kalau tidak kita dengarkan, eh, dengan kita mendengarkan, karena kita bisa mengklarifikasi dengan pesan-pesan yang, kita klarifikasi pesan-pesan yang sebenarnya. Bahwa ketika sakit, ya lakukan kebukut, atau ketabit, tapi akan harus ke rumah sakit. Seperti itu. Mengatakan bahwa, tidak vaksin itu, tidak menyebabkan anak-anak Anda autis, justru sebagai penyakit anak-anak, anak-anak akan terlindung dari penyakit rubella, dan sebagainya. Jadi, harus dikautkan, nomor ini. Tidak hanya kita dengar, ketumpah dan dengar, sudah begitu saja. Karena banyaknya kalau viral, itu akan merubah perilaku sehat masyarakat, dan mengancam jiran mereka. Itu bahayanya rumah yang terkait dengan kesehatan. Tahu teman-teman untuk rumah ya? Nah, dengar, dengar, dengar. Jadi dengar, dengar. Ini memang tidak mudah ya, teman-teman. Teman-teman harus tahu betul, rumah itu bermula dari mana sih? Siapa yang dicarain ya? Dan kita harus mencarifikasi itu dengan pesan yang benar. Perubahan dalam operasi Ebola setelah mendengarkan rumpaan balik dan rumori, setelah kita tarifikasi. Yang katanya manajemen jenazah, itu mereka menjadi pemakaman yang aman dan bertakmat. Mereka tadi awalnya takut nih, namanya manajemen jenazah. Tapi setelah kita dengarkan rumpaan balik dari mereka, bahwa mereka khawatir dengan perkataan ini, ada rumori tentang ini, maka diganti namanya pemakaman yang aman dan baru bermakabat. Lalu mereka juga takut sekali dengan rumpaan jenazah warna hitam, itu pesannya menakutkan. Sehingga saat itu diganti menjadi warna putih. Sampai seperti itu ketika teman-teman rekod sisanya mendengarkan rumpaan baliknya. Sampai diganti seperti ini. Kemudian yang dibilang pusat isolasi, isolasi itu kayaknya kan kayak karantina ya, mengkerangkai orang di situ. Akhirnya diganti kata-katanya menjadi sebuah pusat perawatan, di mana Anda bisa datang ke sini untuk dirawat. Jadi sampai ke situ. Setelah mendengar komentar dan bukan baliknya tadi. Nah, yang awalnya petugasnya itu, petugas medisnya masuk ke rumah penderitaan tanpa anggota keluarga, mereka akhirnya melibatkan anggota keluarga dengan pakaian APD yang benar ya, sehingga tidak tertular. Awalnya enggak mau, eh anggota keluarganya mau masuk, tapi petugasnya waktu itu tidak melibatkan. Tapi karena anggotanya ingin, keluarganya mungkin mereka masuk melibatkan. Nah, pesan, waktu itu keluar pesan juga mengatakan bahwa Ebola kills, atau Ebola itu membunuh. Itu ternyata sangat menakutkan buat masyarakat. Sehingga akhirnya pesannya menjadi mencegah dan selamat dari Ebola. Seperti itu. Sampai ke situ ya teman-teman, ternyata. Dan itu ternyata membuat akhirnya masyarakat perlahan di Afrika ini mereka mulai berdatangan ke rumah sakit. Karena ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, ini yang ditemukan waktu kita MR, karpanel vaksinasi Mr. Strubela, ada yang mengatakan di Kabupaten Batu, bayi diimunisasi dapat meninggal. Ini rumor. Imbunisasi dapat diganti dengan asli dan herbal. Yang saya tahu belum ya, belum ada perubahan ini. Ini juga rumor yang kita dengar. Lalu, imunisasi merenakan kekebalan tubuh anak. Itu juga keluar dari mulut seorang warga Bici Anjur. Lalu, vaksin MR menyebabkan autisme. Ini juga di Kabupaten Batu ada yang melarangkan seperti itu. Nah, ini teman-teman harus di-counter semuanya. Kita akan terlibat main di program MR ya. Sudah ada pesan-pesan kuncinya. Nah, ini harus kita counter. Karena kalau ini tidak sebayangkan, ya, tidak ada yang mau aksin. Sepertinya seperti itu. Padahal tujuan program itu adalah supaya berdatangan persiapan untuk aksin. Siapa yang paling percaya, nah itu juga bisa dibaca saja. Ini kita juga tadi ya, bekerjasama dengan para tokoh. Nanti untuk menyampaikan pesan tadi, tidak sembarangan teman-teman. Kita harus meluangkan statement. Kita juga harus bekerjasama dengan tokoh-tokoh yang mereka percaya. Ahli kesehatan, praktisi mungkin, atau orang-orang kita. Intinya adalah mereka yang percaya. Orang yang mereka percaya. Ketika mereka percaya, ucapan orang yang dia percaya, dia akan ikuti. Nah, ini bisa dibaca bagaimana membangunan menjari kepercayaan. Ya, sudah muka transparan, jujur, jangan lupa perkenangan diri kita, siapa kita. Kita tahu apa yang kita sampaikan, jangan kita bergerak masyarakat, bagaimana kita harus kita hukum. Udah, tinggal. Mereka gak akan berkaya dengan kita. Konsisten dan dapat dipercaya ya, pesannya. Nah, komunikasinya, regular dan teratur. Jadi, gak cuma sekali nih, teman-teman. Jadi, harus ada pertemuan-pertemuan kekomunikasi selanjutnya. Jangan membuat janji, janji yang harus berpati ya. Jujur, kita merasa peduli dan empati, ini kita banget ya, nomor 8. Mengatasi penasaran masyarakat, dan ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadi, tidak hanya menyampaikan pesan yang saja, tapi apa ada tindak lanjutnya. Mengabaikan, atau mengelola humor, bicara dengan sumber atau komunitas untuk informasi lebih lanjut, dengarkan beragam orang. Kalau teman-teman dengar dari di pasar, maka bicara dari beragam orang ada di sana, pembelinya, penjualnya, dan sebagainya. Pahami, kenapa rumor itu dikatakan tadi pada mereka, kenapa ibu benar ini? Jadi, kenapa orang mengatakan rumor seperti itu, mungkin dia, dari ketanda, mereka sering mengucapkan ini, dan sebagainya, maka pahami betul. Kenapa muncul rumor? Rumornya itu. Nah, ini juga verifikasi ganti dengan fakta informasi yang benar. Kalau memang kita punya, mumpul silahkan di-vote, kalau teman-teman sering mendengarkan ada rumor, bikinlah datarnya. Rumornya apa, lalu faktanya apa. Jadi, besok-besok ketika ada pertahapan, menurutnya ada rumor yang sama, kita bisa langsung tunjukkan dengan fakta yang sudah kita ada. Pembeli sama dengan pihak lain untuk atasi rumor, ya tadi ya, kalau ada tokoh-tokoh yang lain, yang mereka lalu dipercaya. Gunakan salon komunikasinya juga, seperti apa nih, enaknya, memberikan rumor. Apakah langsung ke rumah mereka, dibawa ke truk syur radio, bisa juga, karena bisa mencakup banyak orang, gizi dan sebagainya. Bahasa yang tepat, apakah bisa bahasa lokal, bahasa Indonesia, jangan ditanggungan budaya, bahasa Indonesia, padahal mereka tidak mengerti. Nah, itu juga kita harus pahami budaya masyarakat. Nah, menghormati adat dan budaya setempat, ya, supaya tidak kalah ini, kita pesan. Nah, ini penting, pastikan semua sahabat yang relawan, dipersiapkan dengan informasi, yang benar. Jadi, kita harus siap dulu, dengan informasi yang mau kita sampaikan. Jangan sampai nanti kita berada. Ini juga contoh salurannya, ya, untuk menyebalkan informasi, monggo, silahkan dibaca. Sama seperti tadi, cuma dikanya dulu, sama masyarakatnya seperti yang tadi. Jadi, tidak sebenar langsung membuat diri, tapi ditanya, apa yang nyaman mereka untuk mendapatkan informasi. Nah, ini contoh, kabel pencatatan rumpa. Contoh, ya, ini memang sudah yang digunakan, ya, oleh teman-teman dari, yang melakukan program siap-siap dan ekodemi pandemi. Tanggalnya apa? Ini tipek table, maksudnya rumor, ya. Jadi, tipeknya betulnya rumor. Tanggalnya berapa? Mulan dan tahun. Di mana rumor itu terdengar? Lokasinya mana? Apakah di rumah-rumah, di pasar, di sekolah, dan sebagainya. Deskripsi rumornya apa? Apa yang dipicarakan masyarakat? Rumornya apa? Siapa yang mempicarakan rumor itu? Apakah kaum ibu-ibu, perempuan, laki-laki, tokoh agama, dan sebagainya? Ibu biasanya. Ibu biasanya, ya? Bagaimana rumor ini tersebar, ya? Dari mana rumor ini? Apakah mereka dengar dari SMS, baca di SMS, dengar dari tetangga, bulut ke mulut, baca di korang, dengar di lagi, dan sebagainya? Sayur. Mereka ini. Sayur. Sayur dimana? Dari mulut ke mulut, berarti, ya? Biba. Oke, Pak. Masih ada waktu? Bawa-bawa-bawa. Yesus. Masih? Masih. 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 Ini rumor ini. Oke. Sebetulnya ada soal. Sedikit saja, teman-teman ya. Jadi ada empat kelompok. Ini ada soalnya, silakan nanti teman-teman. Nah ini ada sokal tetap umur Nanti sama-sama siapkan mencari nomor Umur apa yang tradis di masyarakat Kemudian dimana pendapatkan umur itu Siapa saja yang membicarakan umurnya Lalu bagaimana umur itu menyebar Kemudian tentukan saluran komunikasi Untuk menyampaikan informasi dunia Kalifikasinya lalu sewat apa Dan pesan kuncinya apa Nah yang kedua Arti-arti perlu ditambung karakter Masyarakatnya ya Kemudian tentukan masyarakat Pagetnya Siapa yang artinya Pesan kuncinya tadi Untuk kalifikasi dunia Dan siapa yang artinya Ditaribatkan Kalau yang belum diubahkan Nanti dikulisannya dibuangkan Kertasnya ya Yang kedua Satu, dua, tiga, pati Terima kasih. 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 Terima kasih.